Intro Halo, saya Destia dari Universitas PGRI Semarang Kali ini saya akan menjelaskan teknis pendaftaran mahasiswa baru Upgris di jalur prestasi Perlu diketahui ada beberapa jalur PMB di Upgris loh Ada jalur reguler, prestasi, KIP kuliah, jalur karyawan, dan RPL Jalur prestasi itu apa sih kak? Oke, jalur prestasi merupakan jalur yang diperuntukkan untuk kalian yang lulusan SMA, SMK, MA, atau sederajat yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik Jalur prestasi dapat diikuti kalian yang akan lulus pada tahun berjalan atau yang sudah lulus maksimal 2 tahun Eits, sebelum kalian mendaftar secara online maupun offline Hal penting yang perlu disiapkan diantaranya Yang pertama, memiliki salah satu syarat prestasi seperti berikut ini Peringkat 1 sampai dengan 10 di kelas 10 dan 11 Atau rata-rata nilai rapor 7,5 di kelas 10 dan 11 Atau memiliki prestasi di bidang olahraga, seni, atau karya ilmiah minimal tingkat kabupaten atau kota Ingat ya, pilih salah satu syarat saja Yang kedua, siapkan KTP Nah, untuk kalian yang belum punya KTP, kalian bisa gunakan NIK yang tertera pada kartu keluarga Yang ketiga, foto berwarna 4x3 atau 4x6 dengan latar warna merah Bagi muslimah yang berhijab, bisa memakai jilbab berwarna putih Dan yang terakhir atau yang keempat, gunakan email yang masih aktif Oh iya, bagi calon mahasiswa Prodi PCKR Semua Prodi Fakultas di Teknik, Prodi Pendidikan Fisika, dan Pendidikan Biologi Kalian wajib mengikuti tes kesehatan ya Nah, tes kesehatan ini dapat dilakukan di klinik Pratama Upgris Atau kalian bisa melakukan tes kesehatan di klinik kesehatan terdekat Dengan dibuktikan surat keterangan sehat Hai Kak, bagaimana cara mendaftarnya? Oke, begini untuk prosedur pendaftaran jalur prestasi secara online Pertama, membuat akun pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran pada web pmb.upgris.ac.id dan kalian memilih jalur prestasi Lalu, kalian mencetak formulir Selanjutnya, melakukan pembayaran sebesar Rp250.000 di Bank BRI, Mandiri, Bank Jateng Nah, kalian juga bisa membayar melalui Mbanking loh Dengan menunjukkan pin pendaftaran Setelah membayar biaya pendaftaran Maka kalian dapat mencetak kartu pendaftaran pada website PMB Upgris Selanjutnya, kalian dapat mengikuti tes minat bakat Yang bisa dilakukan kapan saja di web PMB Upgris Langkah selanjutnya, mengecek pengumuman pada website PMB Upgris Maksimal 3 hari setelah melakukan pembayaran pada website PMB Upgris Jika kalian dinyatakan lulus Selanjutnya, melakukan daftar ulang Yaitu membayar biaya daftar ulang Sesuai yang tertera di menu pengumuman Dan mengupload persyaratan daftar ulang Terakhir, lapor diri Dan mengambil perlengkapan perkuliahan Seperti jas almamater, kaos olahraga, KTM atau kartu tanda mahasiswa Oh iya, pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat PMB Upgris Di Kedung Pusat, lantai 2, Jalan Sidodadi Timur, nomor 24, Dr. Ciptau, Semarang Kalian bisa mendaftar, tes, pengumuman, dan langsung daftar ulang di tempat loh Kalian mau diskon? Nih, soh, guruan, daftar, dan pastikan masa depanmu bersama Upgris Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya